Kalau sambil perhatikan, saya itu bisa mengklaim bahwa relatif di Youtube saya dan di ceramah-ceramah saya itu gak pernah mau mengomentari apa yang terjadi di luaran sana. Karena orang pintar itu berbicara tentang ide. Orang yang setengah pintar itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa. Kayak bicara 2024, bicara ini, 2026, bicara itulah. Orang goblok itu bicara orang lain. Bicara tetangganya. Kalau bisa ya bicara-bicara ide saja. Agar tidak ada orang yang merasa tersinggung, tidak ada orang yang merasa Anda lukai dan lain sebagainya. Yaudah, Anda hanya melihat orang dan fenomena itu untuk dimasukkan ke laboratorium ide Anda. Di mana masalahnya. Kemudian Anda bicara di taraf-taraf ide saja. Karena yaudah, saya mencoba menyibukkan dengan diri saya sendiri. Agar kemudian pandai untuk bersyukur. Apa sih kelemahan kita itu di mana. Kok berani-beraninya kita ngomentari orang lain itu. Siapa kita yang bisa mengomentari itu. Nah, siapa kita Indonesia? Di forum-forum lain tidak ada ya WPY? Iya. Siapa kita Indonesia? Siapa kita yang bisa mengomentari itu. Kok bisa ngomongin demi bangsa dan negara? Ada orang itu umur 20 tahun mau mengubah negaranya. Sampai 10 tahun negaranya tidak berubah-ubah. Ya sudah, mau mengubah kotanya saja. Sampai umur 40 tahun kotanya tidak berubah. Yaudah, mau mengubah kampungnya saja. Sampai umur 50 tahun tidak berubah kampungnya. Yaudah, mengubah diri sendiri saja. Tiga tahun, dirinya berubah dan menginspirasi kampungnya. Kata dia, andai saya umur 20 tahun berpikir untuk mengubah diri saya sendiri. Mungkin hari ini dunia sudah berubah karena saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.